Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya akan share pengalaman bisa dikatakan juga termasuk aliran sesat untuk masalah rem motor metik ini ada honda beat itu juga ada honda beat carbo sama mau ganti kampas rem untuk kendala yang sering terjadi itu kalau kita mengganti kampas rem kita menggunakan walaupun merk ori ahm atau yang merk-merk bagus lah setelah federal aspira untuk masalah utama biasanya setelah terpasang itu masih dalam untuk jarak main disini di paha remnya ini masih agak dalam apalagi di tuas remnya itu pasti dalam itu dikarenakan tromolnya sudah gerong sudah gerong kalau sudah gerong ini pasti dalam saya punya solusi walaupun ini mungkin tidak sesuai SOP dari standar pabrik tapi kenyataannya sudah saya terapkan dan bisa remnya itu bisa agak lumayan enak enggak terlalu dalam bahkan malah jarak mainnya itu sedikit kita menggunakan kalau merk peserah ini kebetulan saya stoknya ada merk ini kita pakai reking jadi kampas remnya menggunakan kampas rem reking saya coba pasang saya pakai yang punya reking bukan pakaian untuk londapit ataupun vario makanya saya sebut aliran sesat jadi kalau ada yang protes apa-apa silahkan karena kalau di brengkel itu semua bisa terjadi dan semua bisa diakali asalkan tidak melupakan kenyamanan dan keamanan semua itu demi keamanan dan pastinya keawetan nah untuk proses pemasangan seperti ini karena kondisinya ini terlalu ngepres nah ini tadi belum dilepas semua makanya susah masuk pastikan kalau memasang harus dilepas dulu untuk mur remnya supaya lebih gampang kalau dilepas otomatis gampang emang lebih ngepres ketimbang pakai kampas yang ori dan untuk jarak main segini ini cuma sedikit sangat sedikit untuk jarak main jadi dipastikan nanti setelan lebih gampang di pasang sebelum dikencangkan karena kebaiknya ini sambil dirim supaya lebih center karena masih banyak yang setelah ganti kampas rim setelah ganti kampas rim itu mengeluhkan rimnya kurang wakem karena kurang wakem itu karena setelahnya itu terlalu dalam untuk setelah pemasangan awal-awal seperti ini nanti setelannya agak fresh agak dibikin sepan atau serut sedikit itu enggak masalah untuk menyesuaikan untuk di dalam promol tapi itu enggak lama kalau pemakaian aktif seminggu itu udah nanti udah normal dan untuk setelan bisa sangat cetak atau enggak terlalu dalam apa bahasanya cetak cetaknya apa cetaknya gantian ya nah ada kasus seperti ini ini biasanya untuk selingnya udah gantian ini terpaksa nanti geser tapi kalau yang kemarin-kemarin ini enggak gantian otomatis ini agak panjang ini kan agak pendek terlihat agak pendek nah ini geser enggak masalah agak maju buka dulu rodanya karena kalau yang ori itu deratnya lebih panjang setelah digeser dan untuk setelan itu seperti ini dulu nah ini udah lumayan nenteng cuman agak ada stretnya sedikit ini enggak masalah karena memang posisi bukanya itu kan enggak center karena agak besar ini enggak masalah sebentar aja nanti seminggu udah longgar dan untuk dituas nah ini udah udah pol ini dan untuk motor yang bit ini untuk bit karbu ini mungkin emang masih ori jadi enggak perlu geser untuk top as pahanya sama paharimnya jadi tinggal setel aja setel masih di setel ini kalau pakai kampas rim yang orinya ini pasti setelannya agak terlalu maju sederong nah ini udah dikit ini sama dengan yang bit yang itu yang bit ISP lumayan putar-putar nah ini malah lebih lancar jadi intinya lebih setelannya bisa lebih pendek untuk sisa baut masih pendek untuk yang belakangnya beda kalau kita pakai yang model ori apalagi untuk motor yang udah tua itu pasti hampir separuh untuk terlihat dari seling remnya itu udah setengahnya jadi untuk video kali ini semoga bermanfaat dan kalau ada yang mau niru khususnya untuk motor yang udah tua kalau masih motor yang masih tahun muda saya sarankan untuk menggunakan yang orinya aja jadi lebih gampang untuk penyetelannya jadi gak gak takut seret atau gimana tapi bisa dicoba juga untuk motor masih muda gak masalah ini gak masalah saya jamin pasti aman untuk video kali ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh